ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan saya kudasan di iglu komputer channel ya teman teman kali ini saya mau berbagi bagaimana membuat efek sebuah efek video yang depannya itu ada tulisan jadi di depan tulisan di tulisan tersebut belakangnya ada video bergerak jadi efek ini biasanya dibuat video intro di beberapa vlog yang mungkin kalian pernah saktikan jadi saya akan memberikan tutorialnya bagaimana prosesnya saya menggunakan aplikasi filmora jadi buat sama sorry aplikasinya filmora sama ada photoshop untuk membuat efek tulisannya jadi kalian bisa saksikan nanti di video saya berikut ini setelah ini mudah mudahan kalian bisa istilahnya bisa nangkep apa yang saya jelaskan nanti di video tutorial yang saya bikin oke kita saksikan di video berikut ini oke langkah pertama kalian bisa bikin tulisannya itu menggunakan aplikasi Adobe Photoshop untuk versinya kalian bisa pakai versi berapapun klik new untuk ukuran pakai full hd ya 1920px1080px lantas kalian bisa oke lantas kalian bisa rubah backgroundnya dengan warna hitam jadi kalian klik disini bleeding option kalian bisa klik color overlaynya kalian rubah ke warna hitam backgroundnya lantas langkah berikutnya kalian bisa klik add new layer kalian bisa ketik saja misalkan pakai kata hello world hello jadi ini file pertama pakai kata hello lantas buat warna yang putih tulisan helonya jadi warna hijau jadi kalian bisa ganti pakai warna hijau disini oke jadi bentuknya seperti ini lantas kalian bisa save as ganti nama misalkan ganti nama A untuk formatnya format png atau png lantas kalian bisa save itu file pertama lantas untuk file kedua misalkan bikin katanya menggunakan world hello world nah seperti ini hello world prosesnya sama kalian bisa langsung save as menggunakan misalkan file B lantas formatnya png lantas kalian bisa save oke itu untuk tahapan pertama untuk bikin textnya cukup mudah sekali bukan lantas setelah kalian membuat textnya yang kalian perlu lakukan adalah masuk di video editor kalian bisa eksekusi wondershare filmora nya jadi kalian bisa buka wondershare filmora nya lantas pilih full feature mode nah jadi bentuknya seperti ini kalian bisa import semua file yang mau digabungkan nanti tadi kan kita pakai file A B sama ini mungkin ada kombinasinya aja maksudnya pemanisnya kalian bisa tambahkan atau tidak ini cuma ini aja buat pemanis jadi file nya seperti ini nanti yang kalian perlu masukkan terlebih adalah file videonya yang jadi background nya jadi seperti ini tampilannya lantas kalian bisa masukkan file berikutnya yang ada tulisannya tadi jadi misalkan saya masukkan ini apply to PIP lantas ini saya masukkan apply to sorry salah kalian bisa misalkan apply to PIP lantas kalian geser kalian bisa misalkan durasinya kalian panjangkan lantas untuk yang kedua kalian bisa pilih yang kedua ini kalian bisa durasinya juga kalian bisa panjangkan lantas yang pertama kalian bisa tambahkan juga tulisan yang pertama kalian bisa panjangkan seperti ini lantas kalian bisa sesuaikan disini nah bentuknya seperti ini jadi background nya tertutupi oleh tulisan kalian jadi langkah berikutnya adalah tinggal klik kanan di file pertama disini klik kanan file pertama klik green screen lantas make part of the clip transparent lantas klik saja di tulisannya jadi bentuknya seperti ini otomatis bisa set transparansinya biar lebih transparent ke 100% intensity nya jadi bentuknya seperti ini kalian bisa oke lantas ini sudah munculnya seperti ini lantas untuk file kedua sama prosesnya klik kanan green screen make part transparent klik saja tulisannya lantas intensity nya buat 100% juga lantas klik oke lantas file yang ketiga ini juga pemanis saja misalkan taruh di tengah center gini sama klik kanan green screen kalian sama prosesnya sudah terseleksi jadi nanti kalau di play itu bentuknya seperti ini teman-teman nah jadi hasilnya seperti ini kalau misalkan zoom nya seperti ini jadi hasilnya jadi videonya menjadi background di belakang tulisan oke lantas karena ini gak ada suaranya kalian bisa tambahkan suara dengan masuk ke musik jadi kalian bisa pilih disini tergantung kalian minat kalian musik yang kalian minati misalkan ambil salah satu disini saya klik nah disini lantas kalian bisa sesuaikan saja ininya tambahkan misalkan ini kalian bisa perpendek ininya musiknya di waktu kalian play itu akan muncul suaranya jadi seperti ini kalian bisa tambahkan di background sound nya jadi misalkan ini nah kalau di play seperti ini hasilnya nanti nah setelah itu yang kalian perlu lakukan adalah tinggal di export saja di export misalkan kasih intro nama intro lantas untuk formatnya kalian bisa pilih disini formatnya saya coba pilih mp4 lantas untuk settingnya kalian bisa pilih saja disini resolusinya disini kebetulan saya pilih full hd kualitasnya bisa good better best disini saya pilih best kalian bisa sesuaikan untuk bitrate nya saya pakai yang 10.000 lantas kalian bisa oke dan tinggal export saja nah ini langsung akan melakukan proses export jadi prosesnya sederhana sekali oke mudah-mudahan bermanfaat jadi itu teman-teman efek membuat tulisan yang dengan background video bergerak manfaatnya adalah sebenarnya buat pemanis tampilan vlog kalian buat intro video kalian jadi biar orang yang nonton lebih istilahnya lebih apa ya terkesan gitu dengan video vlog kalian kalau dirasa tutorial saya tips saya bermanfaat kalian bisa like kalau gak suka tinggal dislike saja jangan lupa subscribe teman-teman karena akan ada video lagi di postnya yang lebih bermanfaat sampai ketemu di video selanjutnya saya Kudaya Sandi Gloomputer Channel sampai jumpa